Nah, ya sekarang kita langsung mulai aja ya teman-teman Untuk acara Vokatox hari kedua ini Selamat siang semuanya Siang Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir Yang sudah berpartisipasi pada acara Vokatox hari kedua hari ini Terima kasih juga untuk Kak Fadlan yang sudah Mensempatkan diri menjadi narasumber di acara Vokatox hari kedua ini Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri dulu Nama saya Leora, saya dari Staff Marketing Departemen Pengembangan Karir BEM Vokatox 2020 Saya di sini sebagai moderator Vokatox acara hari ini Nah, Vokatox ini tuh apa sih? Vokatox ini merupakan salah satu program kerjanya Departemen Pengembangan Karir Di bawah naungan BEM Vokasi UI 2020 Acara ini berbentuk seperti talkshow interaktif Di sini, nah di sini tuh sudah ada Kak Fadlan Dan sebagai koordinator perhimpunan pelajar sedunia Lalu di sini juga ada Kak Ares sebagai CEO Taman Siswa Tapi belum hadir ya Ya, nanti mungkin nyusul Oke, untuk Kak Fadlan boleh memperkenalkan diri Halo, Kak Fadlan Halo, halo Bolehkah untuk memperkenalkan diri sama kata sapaan untuk membuka untuk teman-teman yang ada di sini? Ya, kelihatan nggak nih? Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang teman-teman sekalian waktu Indonesia bagian darat Mohon maaf ya saya online-nya pakai handphone karena ini lagi ngurusin sesuatu terkait COVID-19 Perkenalkan teman-teman sekalian Saya Fadlan Muzaki Biasa dipanggil dengan Fadlan Kebetulan tahun ini diamanatkan jadi koordinator perhimpunan pelajar Indonesia sedunia Membawahi atau mengkoordinatori sekitar 57 negara Dan 120 ribu anggota perlajar Indonesia yang ada di luar negeri Terdiri dalam tiga kawasan Kawasan Asia-Oceania, kawasan Timur Tengah Afrika, kawasan Amerika dan Eropa Kebetulan dari sebelum diangkat jadi koordinator perhimpunan pelajar Indonesia sedunia Saya pun telah diamanahi menjadi ketua umum PPI Tiongkok Yang dimana di PPI Tiongkok sendiri itu terdiri dari 25 cabang dan 53 ranting Apa sih cabang ranting PPI negara, PPI kawasan dan PPI dunia Jadi seperti halnya Indonesia Struktur pemerintahan di Indonesia dan struktur pemerintahan di dunia Ada PBB Jadi PPI dunia itu semacam PBB-nya PPI negara itu semacam negaranya PPI cabang itu semacam kotanya Nah PPI region negara itu sebagai provinsinya PPI kampus ranting itu sebagai kecamatannya Jadi tingkatannya seperti itu Biasanya kalau ada orang-orang mau berkarir organisasi di kota itu Biasanya mereka dari ranting ke cabang, cabang ke kawasan negara Kawasan negara ke negara, negara ke kawasan PPI dunia Saat ini saya sedang menjadi fellowship research di Renmin University of China Fokus kajian di Contemporary China Studies Sebelumnya saya ambil S2 hubungan internasional di Checheng University Tempatnya Jack Ma berkuliah Di Hangzhou, peta Hangzhou tempatnya Alibaba Yang tahun 2022 rencananya diadakan Chechengs di sana Lalu Apa lagi ya Status sudah menikah Alhamdulillah baru beberapa bulan Saat ini stay di Indonesia Karena belum bisa balik ke China untuk melanjutkan studi Ngerjain resi Sambil menjadi konsultan Sambil merintis usaha Sambil aktif di beberapa organisasi Dan beberapa pergerakan kevolontiran Khususnya di COVID-19 Seperti itu Saya rasa perkenalan sama teman-teman sekalian Semoga berkenan kita berdiskusi selama beberapa waktu ke depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wah Kak Fadan keren ya profilnya Semoga bisa menjadi inspirasi kita semua Kak Amin Ya kita langsung aja ya Ke sesi Sharing-sharing Kak Fadan Boleh di-sharingkan Kak Apa sih sebenarnya PPI dunia itu Iya Jadi PPI dunia Seperti yang teman-teman tahu Perhimpunan belajar Indonesia Sedunia Jadi PPI dunia ini Baru Baru terinisiasi Aliansi sedunia ini Baru diinisiasi sekitar 11 tahun 2008-2009 Baru diinisiasi Tapi PPI negara itu sendiri Sudah berdiri semenjak Tahun 50-an Di beberapa negara Seperti contohnya di Jerman Negara-negara Eropa Dan semacamnya Namun kalau misalkan kita tarik lagi Ke belakang Sebenarnya PPI ini Sudah berdiri Di jamannya Bung Hatta Pada saat Bung Hatta Berkuliah di Belanda Tahun 90-an 1922 Tapi Tentang lagi Asal-mulanya Sebenarnya Ini berasal Atau bermula Salah satu faktor Atau salah satu Prehistorisnya Bermula dari Keresahan Ki Hajar Dewantara Saya birangnya Waktu itu Ki Hajar Dewantara Itu baper Keresahan Ki Hajar Dewantara Atau kebaperan Ki Hajar Dewantara Yang melihat Tahun 1911 1912 Sampai 1913 Yang melihat Kolonial Belanda Waktu itu Yang meminta Sumbangan kepada Belibu Untuk merayakan Kemerdekaan mereka Di tanah jajahannya Jadi Belanda Jajah kita bertahun-tahun Di Indonesia Terus pada saat Mereka ingin Merayakan kemerdekaannya Mereka minta Sumbangan Mereka mengambil Dana-dana Atau uang-uang Dari masyarakat Indonesia Untuk merayakan Kemerdekaan Padahal pada saat itu Sedang Menjajah Republik Indonesia Pada saat itu Di tahun 1912 1913 Ki Hajar Dewantara Resah Ki Hajar Dewantara Resah Baper Akhirnya Dia Beliau Mencoba menulis Buku Dalam bahasa Belanda Yang diartikan Dalam bahasa Belanda itu Jika aku Menjadi Belanda Nah Buku itu Mengkritisi Tentang kebijakan-kebijakan Belanda Langkah-langkah Yang diambil oleh Kolonia Belanda Pada saat itu Sehingga buku itu Kalau misalkan dinamakan Sekarang buku itu Viral Viral di masyarakat Sehingga membandingkan Semangat masyarakat Untuk merdeka Kolonia Belanda Tahu penulis bukunya Ki Hajar Dewantara Sehingga Ki Hajar Dewantara Diasingkan di Sumatera Nah Gak cukup diasingkan Masih merasa resah Akhirnya Ki Hajar Dewantara Dibuang ke Belanda Pada saat itu Ki Hajar Dewantara Dibuang ke Belanda Tapi dia menggunakan Kesempatan itu Untuk belajar di sana Beberapa tahun kemudian Bertemu juga dengan Bung Hatta Yang Pada saat itu Dari Sumatera Barat Naik Kapal laut 6 bulan kemudian Baru sampai Belanda Lalu mereka Setelah beberapa tahun Berdiri Perhimpunan Indonesia Pada saat itu Bang Lu Bung Hatta Menjadi ketua Perhimpunan belajar Indonesia Dan menggelurakan Kemerdekaan Indonesia Di tanah Eropa Pada saat itu Sehingga lahirlah Semangat-semangat Perjuangan bangsa Indonesia Yang ada di Belanda Dan beberapa negara Eropa Dan di Indonesia Karena waktu itu juga Virau melalui radio Dan juga Majalah-majalah Yang dijadikan oleh Perhimpunan Indonesia Sejarahnya seperti itu Lalu Seiring dengan perkembangan zaman Seiring dengan perkembangan waktu PPI ini Sempat Non aktif Karena apa? Karena tahun 98 Perhimpunan belajar ini Aktif menyuarakan Atau mengkritisi Pergerakan-pergerakan Atau kebijakan-kebijakan Pemerintah pada saat itu Sehingga pada tahun 98 Jika teman-teman Mengikuti beritanya Atau mengikuti informasi Atau membaca Sejarahnya Ada salah satu PPI Dari Jerman Yang sangat keras Menyuarakan hal itu Sehingga Pemerintah pada saat itu Menon aktifkan Perhimpunan belajar Indonesia Baru aktif lagi Tahun 2013 Tahun 2003 Mulai bergumulungan lagi Di beberapa negara Dan itu Sudah Kita sudah Masa reformasi Setuah reformasi Dan Kita mulai aktif lagi Mulai timbul-timbul lagi Di beberapa negara Di banyak negara Salah satu Beberapa diantaranya Yang tertua adalah Inggris UK Amerika Jerman Belanda Mesir Arab Saudi Sudan Dan beberapa negara Yang lainnya Lalu Tahun 2009 Sebelumnya Coba didirikan Atau Beberapa negara Menginisiasi Bagaimana kita coba Buat aliansi PPI dunia Karena PPI PPI negara Sudah ada Lalu dibuat PPI Aliansi Organisasi Yaitu PPI sedunia Lalu Dinamakan Sebagai koordinator Karena garis koordinasinya Atau garis komandonya Adalah mengkoordinasi Bukan pemerintah Satu sama lain Jadi sama seperti PBB Kalau PBB kan Dibimpin oleh sekjen Kalau ini dibimpin oleh Koordinator Lalu Apa saja yang dilakukan Yang dilakukan Sebenarnya Teman-teman bisa lihat Di sosial media kita Atau teman-teman bisa lihat Juga di beberapa Website Atau beberapa berita Tapi yang lagi Yang lagi fokus Kita jalankan Selama tiga tahun terakhir ini Adalah Kita mencoba Memberangkatkan guru Dari Indonesia Ke luar negeri Untuk mereka belajar Setelah pendidikan Yang ada di negara-negara tersebut Negara mana saja Contohnya Australia Singapura Malaysia Jepang Korea Tiongkok Nah tahun ini Rencana kita mau Menjajaki negara-negara Di barat Negara-negara Eropa Dan negara Amerika Dan juga Tanggara Timur Pengas Seperti Marokko Tunisia Sudan Dan segala macam Tapi sayangnya Karena tahun ini Kita sedang Sedang ada Wabah virus corona Yang mendunia Sehingga kita coba Ubah metodenya Dengan cara Metode secara online Apalagi Banyak gerakan-gerakan Yang kita lakukan Seperti PPI Dunia Mengabdi Kita menyebar Teman-teman pelajar Indonesia Di ada Di luar negeri Yang sedang Liburan ke Indonesia Kita mengabdi Membuat macam Kelas inspirasi Di berbagai macam Provinsi Lalu kita berkolaborasi Dengan ruang Berbagi ilmu Kita mengajar Selain muridnya Yang kita ajar Kita kasih inspirasi Kita juga mengajar Atau sharing Ilmu pengetahuan Kepada Para guru Yang ada di pedesaan Atau ada di pedalaman Fungsinya untuk apa? Fungsinya agar Pendidikan kita berkualitas Selain itu Apalagi kita mengeluarkan Jurnal Dan banyak banget Karena Di satu Pusat saja Itu ada Sepuluh komisi Dan sepuluh komisinya Aktif semua Dan kita punya Beberapa pusat Salah satunya Pusat Ferrari Yaitu Festival Luar Negeri Yang mengakomodir Tentang Atau mengenai Informasi Beasiswa Dan kuliah Yang ada di luar negeri Saya rasa Seperti itu Mungkin nanti Kita lebih banyak Diskusi Atau tanya jawab Saja ya Oke Oke Kak Fadlen Makasih untuk Sedikit cerita Awal mulanya PPI Nah disini tuh Udah ada Kak Ares Halo Kak Ares Selamat Halo Halo Suara ku jelas gak Jelas Kak Oke Ya ya apa kabar Baik Kak Kak Boleh langsung aja Kak Untuk pembukaan Sama perkenalan diri Kak Oke Halo semuanya Kenalin nama ku Ares Masih kuliah Masih kuliah Divisi KUI Terus Sekarang lagi Ini gak Gak ngelekan ya Enggak Oke oke Sekarang lagi Ngejalanin startup Namanya Taman Siswa Ini bukan Taman Siswa Yang didirikan Ki Hajar Dewantara Cuma Ini Taman Siswa Yang Apa ya Nah sebenarnya Taman Siswa Dotcom ini Taman Strip Siswa Dotcom ini Sederhananya Adalah Sebuah Marketplace Masih sekedar Apa namanya Pasar Pasar dimana Orang yang bisa Punya Skill tertentu Itu bisa buka Kelasnya sendiri Itu orang Indonesia Ya lokal Gitu Jadi ibaratnya Misalnya Abel bisa Ngajarin Videografi gitu Atau fotografi Atau desain Dan lain-lain Itu bisa buka kelas Nanti bisa Di upload kelasnya Di website Websitenya masih Hampir-hampir jadi Nanti orang bisa daftar Ibarat kayak Tokopedia Berperan sebagai Desentralisasi Commerce Desentralisasi Jual-beli Nah disini kita melakukan Desentralisasi pendidikan Gitu Jadi siapapun Itu bisa Buka kelasnya sendiri Dan bisa belajar Dari siapapun Gitu Kalau lebih kayak gitu Oke Kak Ares Makasih buat Pembukaannya yang Singkat ini Sama Udah jelasin juga ya Tadi tamah siswa itu apa Terus berdiri juga Kapan Oh iya Aku mau nambahin sedikit deh Oke Kak Jadi Kalau misalnya tadi Kak Fadlan juga Sempat cerita tentang Membantu orang Tadi ke luar negeri Dan lain-lain Sebetulnya Kita lagi juga punya Misi yang Hampir serupa gitu Salah satunya adalah Kita lagi coba Testing di Apa namanya Kelas Kurikulum internasional Biasanya kan Kalau mau apply ke luar negeri itu S1 butuh Apa namanya Sertifikasi Cambridge Atau IB Atau SAT Gitu Yang mana problemnya adalah Kalau misalnya Teman-teman ada yang Sekolahnya itu Enggak kurikulum internasional Tapi mau belajar Pelajaran tersebut Biasanya harganya itu Mahal banget Gitu Tutor di Tutor privatnya itu Biasanya mahal Karena memang kurikulumnya Agak beda sama Kurikulum nasional Nah Dari mahalnya itu Bisa Satu jam itu Bisa 500 Bisa Ya bisa 500an lah Gitu Jadi Dua jam Sekali belajar itu Bisa sejutaan Yang mana kan Gak semua orang bisa Afort itu Jadi disini misinya kami Adalah Bagaimana Setiap Kesempatan belajar Untuk ke luar negeri Itu menjadi hak Lebih banyak orang Gitu Dengan adanya layanan kami Kalau layanan kami Bisa Empat kali lebih murah Daripada yang Apa namanya Yang biasanya gitu Karena kami coba Gunakan virtual tutoring Jadi kurang lebih Pakai Google Meet Atau pakai Zoom Kayak gini Terus Yang ngajar itu Adalah teman-teman yang Kuliah di luar negeri Gitu Misalnya ada yang kuliah di Hongkong Ada yang kuliah di Australia Dan di Singapura Harapannya bisa Meng Apa ya Mengajarkan teman-teman Adik-adiknya yang di Indonesia Mungkin kurang lebih Kedepannya bisa kerjasama lah Sama PPI Jadi kurang lebih kayak gitu Oke Itu sih Nah untuk Kak Res sendiri nih Kenapa sih Kak Res Milih pendidikan Kenapa gak Pilih di bidang Jasa yang lainnya Oke Sebetulnya Untuk bisa Meyakinkan diri Di Ranah pendidikan ini Prosesnya gak Gak sebentar ya Itu udah dari SMA Udah dari 2015 Gitu kan Pastikan Yang SMA Bahkan yang kuliah pun Masih banyak Itu merasa kayak Aduh Jati diri gue Apaan sih nih gitu Gue Gue harus Gue Apa sih Apa Alasan gue ada Di dunia ini Apa gitu Nah pas SMA itu Kebetulan Bikin Apa namanya Concern lah Ngeliat Lingkungan sekitar Di SMA ku SMA ku di daerah Jakarta Timur Ya salah satu SMA Yang isinya mungkin Anak-anaknya belajar mulu ya Namanya Semanu MH Tamrin Nah dari situ Tapi lingkungan sekitarnya itu Daerah Bambu Hapus Itu tidak Tidak se Tidak se Maju itu gitu Sedangkan tiap hari Temen-temen ku tuh Semua belajar semua Anak SMA Nah dari situ kita mulai lah Aku sih waktu itu Aku cuma mulai sendiri Ngajarin anaknya Cleaning Service Gitu Jadi bagaimana kita bisa Bikin sistem anak SMA Ngajarin anak-anak SD SMP Sekitar Bambu Hapus tuh Gratis Gitu Alhamdulillah Dari yang cuma dua Muridnya di awal Lama-lama berkembang Berkembang Jadi Jadi lima belasan Pada tahun itu gitu Dan sampai sekarang nih Kalau misalnya kemarin Gak berhenti Karena corona ini Sekolahnya Bisa Bisa Per minggu Bisa lima puluhan Murid Gitu Nah dari situ Semenjak kuliah tuh Kepikiran Ini gimana caranya Gue bisa nih Bikin program ini Dipakai di semua SMA Di Indonesia Gitu Kayaknya bakal keren deh Kalau misalnya Setiap SMA Itu setiap kakak-kakak itu Bisa ngajarin Adek-adeknya Gitu Nah dari IDC tuh Muter-muter tuh Gak langsung Tiba-tiba jadi startup Tapi kita Aku masih gak ngerti dulu Startup apa gitu Pas masih mahasiswa baru Awal-awal Jadi cuma Sekedar Apa namanya Oh ini kita Jadikan gerakan Ayo kita buka di ITB Buka di UNPA Dan lain-lain Tapi gak jalan gitu Yang namanya gerakan Kalau Gak ada Apa ya Gak ada modal Itu pasti bakal Bakal Terseok-seok gitu Jadi aku mikir Gimana caranya kita Tetap sustain ini Tetap punya dampak Tapi tetap ada Bisnis modelnya juga Gitu Ya akhirnya 2018 Yaudah deh Dijadikan startup aja Gitu Tapi kita Fokusnya ke social Enterprise Gitu Dan aku ngeliat Dari diriku sendiri juga Sebetulnya Ada polanya nih Ada pola Di hidup gitu lah Kalau misalnya Aku dari SMP itu Udah mulai Udah mulai Senang ngajar juga Sebetulnya Gitu Aku lulus kumun Pas SMP Terus langsung ngajar juga Di kumun itu Walaupun Gajinya tuh Sangat-sangat kecil Sebetulnya Sejam tuh dibayar 8 ribu Saat itu Terus tapi ya Aku merasa Aku Bisa mandiri Dengan pendidikan Gitu Ditambah Aku juga Sebetulnya Tidak terlalu cocok Dengan sistem pendidikan Yang ada Karena aku Tipe yang Belajarnya itu Apa namanya Tipe yang Belajarnya itu Gak bisa Gak bisa duduk Gak bisa duduk Dia Harus ada Yang dikerja Harus ada Output Yang jelas Jadi yang aku Belajar ini Gue nanya tuh Apa gitu Gak bisa kayak Teman-teman yang Duduk di kelas Kerjain soal Berjam-jam gitu Kadang gak bisa Gitu Terus yaudah Jadi Ketimbang kita Progres-protes Sistem pendidikan Harus kayak gimana Ya aku mikirnya Ya setiap orang Harus bisa punya Kekuatan untuk Bisa bikin sistem Pendidikan sendiri sih Itu makanya Bikin ramah siswa Dan ranahnya pendidikan Gitu Oke Kak Ares Kalau ke Kak Fadlan nih Gimana Kak Kenapa Kakak Milih koordinator Di bidang pendidikan Tidak milih Sebenarnya ini Menurut saya Adalah sebuah Panggilan Kenapa sebuah Panggilan Jadi Sejarahnya dulu Waktu itu Di tahun 2016 Ketika saya baru Pertama kali Keluar negeri Kita melihat Sepertinya ada Beberapa Kasisi yang harus Saya Sempurnakan Dari perhimpunan Pelajar itu sendiri Itu di Tiongkok Dan di kota saya Waktu di Hangzhou Kenapa Karena Saya melihat Bahwa potensi PPI ini Sangat besar Dan saya melihat Kalau misalkan Ini dijalankan Lebih dengan Lebih profesional Dan lebih baik lagi Maka akan Bisa lebih Berdampak lagi Tambahan waktu itu Saya suka Sampai sekarang pun Masih saya suka Baca buku-buku sejarah Dan pergerakan-pergerakan Pelajar Perhimpunan pelajar Indonesia Di zaman dahulu Jadi saya melihat Bahwa Ini sebuah panggilan Saya kuliah di luar negeri Lalu ada organisasi ini Punya pengalaman Beberapa organisasi Nasional di Indonesia Sehingga saya terpanggil Sebenarnya saya harus aktif Saya mengaktifkan Beberapa Perhimpunan Di Di PPI Terus saya Mencoba Berinovasi Sehingga akhirnya Kalau bisa dibilang Karir organisasi saya Naik Menjak dari situ Itu yang pertama Kalau kedua Kenapa pendidikan Mungkin teman-teman Sudah mengetahui Bahwasannya Nah ketika kita berbicara Mengenai investasi Di pendidikan Dan merefleksi Diri kita Sebenarnya ini bukan hanya Tugas dari pemerintah Tapi ini juga tugas Dari komunitas Tugas dari masyarakat Tugas dari Company Tugas dari berbagai macam pihak Termasuk juga Tugas dari individu kita Kalau misalkan ada CSR Di berbagai macam perusahaan Saya membuat program Kepada komunitas Dan kepada diri saya Sebagai Personal Social Responsibility Setiap orang Mempunyai ke Responsibility Sosial Dan itu berfokus Kepada pendidikan Karena kenapa Semakin banyak kita Semakin banyak individu Yang membantu pendidikan Pengembangan pendidikan Di Indonesia Maka akan semakin cepat Terakselerasinya Terakselerasinya Improvisasi dari Kualitas pendidikan Yang ada di Indonesia Nah Kalau misalkan itu terjadi Kita bersama Bergotong royong Untuk peningkatan Kualitas pendidikan Maka tidak Tidak dapat Dibikiri Atau Akan ada Kemungkinan besar Bahwasannya Indonesia akan menjadi Negara maju Ketika bonus demografi Datang nanti Di tahun 2030 Hingga 2045 Jadi Itu motivasi Mendasar saya Dan saya melihat Bahwasannya Koneksi Atau jejaring Yang ada di Yang mora Pelajar-pelajar Indonesia Di luar negeri Itu sangat kuat Tapi tidak Terkoneksi Satu sama lain Kenapa saya lihat Seperti itu Mungkin teman-teman Lihat Ada beberapa Menteri Ada banyak Banget Pengusaha-pengusaha Dan segala macam Mereka adalah Lulusan luar negeri Tapi kita tidak Koneksi satu sama lain Sehingga Kita tidak Terminai kuat Atau kita tidak bisa Kuat satu sama lain Dan saya ingin Teman-teman Yang sudah Keluar negeri itu Saya ingin Merubah mindset mereka Bahwasannya Kuliah Untuk menciptakan Lapangan pekerjaan Bukan kuliah Untuk mencari Lapangan pekerjaan Seperti itu Jadi itu Motivasi Medasar Yang menjadi Sebuah panggilan Bagi diri saya Untuk masuk Atau terjun Ke organisasi PPI Dan berfokus Jalan bidang Terima kasih Oke kak Terus kak Untuk kak Fadlan Gimana cara kakak Mempersiapkan diri sendiri Untuk bisa yakin Ngelakuin Berjalannya Bisnis PPI Bunya ini kak Persiapan diri Otomatis Minta saran Minta pasukan Dari orang-orang Berdekat Dari Orang tua Dari keluarga Dari istri Kalau misalnya Berkeluarga Lalu juga Pastinya Persiapan itu Datang Atau Kesiapan itu Datang Karena ada persiapan Nah Jadi waktu Sebelum Waktu 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 Belum Ada Gebar Gembor Waktu belum Ada pemilihan Ketua PPI Dunia Ketua PPI Dunia Waktu itu Saya sudah Mempersiapkan diri Maksudnya Mempersiapkan diri Itu apa Seperti Jadi Kalau kuliah Di luar Kurian di Tiongkok Itu S2 itu Dua tahun Dan di tahun pertama Kita bisa ambil Semua mata kuliah Yang diwajibkan Sehingga tahun kedua Itu kita free Atau hanya Tesis saja Nah itu yang saya lakukan Jadi Cara mempersiapkan diri saya Seperti itu Sehingga Sehingga ketika Ketika saya terpilih Jadi koordinator Saya sudah Tidak ada Banyak Kewajiban Untuk di pendidikan Formal saya Dan saya bisa Fokus ke Organisasi saya Pada saat itu Begitu juga Dengan pada Begitu juga Dengan Keadaan pada saat ini Jadi Begitu Cara persiapannya Bagaimana ya Ada Ada pepatah yang mengatakan Jika Jika kamu Jika kamu ada di Roma Maka lakukan seperti Masyarakat Roma Jadi Hal-hal sebelumnya Itu sudah saya lakukan Seperti Misalkan Contohnya TPI Dunia Itu melakukan apa saja sih Misalkan Dalam bidang pendidikan Dalam bidang sosial Dan segala macam Nah Itu sudah saya lakukan Sebelum-sebelumnya Atau Koneksi sudah saya bangun Sebelum-sebelumnya Sebelum Ada pemilihan Koordinator PPI Dunia Sehingga pada saat Pemilihan koordinator Koordinator PPI Dunia Itu Saya sudah siap Untuk menghadapi itu Baik terpilih Maupun tidak terpilih Saya rasa demikian Oke Kak Kalau Kak Areh sendiri Gimana mempersiapkan diri Kak Areh Supaya Begayanya Taman siswa ini Kak Mungkin agak berbeda ya Dari Kedilan ya Kalau Kedilan mungkin Lebih yang prepare gitu Kalau saya tuh Tipe yang Apa namanya Hantam terus Sampai Sampai jatuh kan Jadi banyak banget Jatuhnya gitu Bukan banyak banget Tapi jatuhnya banyak banget Sebenarnya gini sih Kalau yang mungkin Saya hadapi itu adalah Ketika kita punya ide Punya gagasan Terus Kita coba paparkan Ke orang lain Pasti Apaan ada yang namanya Rejection Sih bakal ditolak Dikatain Apalah Dikatain aneh lah Dikatain Dari perhatian lah Dikatain ini Itu banyak banget gitu Nah selama Dan itu gak Gak sedikit gitu Dan itu banyak banget Pun kita juga Apa namanya Ikut-ikut lomba Dari itu gagal Berkali-kali Itu juga Jadi pelajaran gitu Jadi kalau dari apa sih Ini berkait bikin startup Yang dari 0 Sebetulnya Satu Kita harus Apa ya Jangan takut sama gagal Itu udah sering banget Mungkin didengar ya Cuma Itu bener banget Jangan takut sama gagal Karena kalau misalnya Takut gagal Kita gak bakal belajar apa-apa Karena di gagal itu Ada pelajaran paling penting Contoh Contoh nih Ini Ini masih baru Belakangan terjadi gitu ya Aku punya konflik Sama timku Misalnya Ini Pelajaran yang mungkin Setiap orang Di startup akan Rasakan gitu Aku punya konflik Sama satu timku Ini baru-baru Gue berapa bulan inilah Aku nitipin Uang Uang kantor Uangnya customer juga Sekitar Sebenarnya kalau Untungan secara kecil Cuma bagiku gede ya Karena itu bukan uang gue juga Ada sekitar 40-50an Juta gitu Nah Dari situ Ternyata Uang-uangnya sama orang ini Itu dipakai Buat kepentingan pribadinya Gitu Nah Terus Wah itu Aku berantem tuh Sama dia Sama Dan dia juga kerja Di tempat lain kan Aku Akhirnya Akhirnya nge-email HR-nya Terus Dia akhirnya dipecat Dan lain-lain lah Gitu udah Dari situ Ada satu hal yang aku sadar bahwa Kita harus jelas ya Kita mau Kita sepercaya-percayanya sama orang Tetap harus ada hitam di atas putih Gitu Kita gak bisa sekedar Oh iya ini orang bagus Ini orang terabat kita Kita percaya Jadi mau gak mau Harus ada yang namanya kontrak Kalau misalnya kita mau Apa namanya Kita mau Ngajak orang Nah Itu pelajaran yang aku gak bakal bisa pelajarin Kalau aku gak nyoba Gitu Yang mana beberapa orang tuh Akan mikirin dulu Gitu Mungkin penting ya Untuk bisa teliti Untuk memikirkan Tapi kalau terlalu banyak Kita mikirin Gak akan ada jawaban sempurna Sama sekali Gitu Jadi sih Satu tadi saran tuh adalah Ya harus di embrace gitu Yang namanya gagal-gagal Terus sama yang kedua adalah Punya habit belajar yang tinggi Habit belajarnya Kita kalau misalnya Di kampus gitu kan Kalau belajar itu Kalau misalnya ini dikasih tugas ini Ya udah terus belajar Kerjain Sesuai standar Kalau misalnya bisa lebih bagus Ya udah dapet A Nah Sedangkan kalau Kita bikin usaha Nyelesai masalah itu Gak ada yang ngasih kita deadline Kita yang harus ngasih deadline Sendiri Terus problemnya juga Gak ada yang ngasih Problemnya kita harus Definisiin sendiri Dan itu susahnya Minta ampun gitu Kita gak tau nih Di depan kita nih Problemnya apa sih Sebetulnya topeng dari problemnya Itu banyak banget Itu jadi Bagaimana menjadikan belajar Sesuatu yang Kita butuh itu Jadiin kebiasaan Misalnya sehari Kalau aku kebiasaan itu Sehari misalnya Ini malu baca Berapa artikel medium Baca berapa artikel Harvard Business Review Atau gak nonton Youtube Tentang TED Talks Tonton Youtube nya Y Combinator Ada satu akhlerator dari Amerika Gitu Dan lain-lain Dan itu jadiin kebiasaan Gitu Dan bikin itu menjadi sesuatu Yang gak nyadar Kalau Punya curiosity itu adalah Ya Bensinnya Kita punya pendidikan Gitu Kalau kita gak penasaran Sama sesuatu Kan kita gak bakal Lakukan gitu Tapi sekalian kita penasaran Yaudah mau Mau orang suka gak suka Mau kitanya lagi Merjain apa Kita tetap kejar-kejar aja Karena emang seru Gitu Dan aku bersyukur sih Aku curiosity nya ada Di bidang bisnis Sama bidang human development Gitu Oke kak Untuk kare sama kak Fadleni Menurut kakak-kak Pendidikan di Indonesia itu Sudah gimana sih kak Apakah perlu dikembangkan Atau Ya Cukuplah Tinggal dijalankan saja Untuk kak Ares dulu kak Oke Pendidikan di Indonesia Mungkin kan yang pernah Mungkin teman-teman Sering denger Indonesia Pendidikan itu Dibanding negara lain Ketinggalan Sekitar 127 Apa namanya 127 tahun gitu kan ya Terus Apa namanya Dan menurutku sih gini sih Itu ada Di satu sisi Oke secara akademis Kita ketinggalan Dan itu aku gak Gak deny gitu ya Tapi Ada satu hal yang menurutku Kayaknya tuh missing gitu loh Aku berpikir bahwa Apakah harus seorang Orang Indonesia itu Semuanya Secara akademis itu Pintar gitu Apakah kita Kepintaran orang Indonesia itu Hanya diukur dari akademis doang Nah aku percaya sama Yang Dibicarain sama Namanya Sir Ken Robinson Dia Makara pendidikan Dari Inggris Dia percaya bahwa Sekarang itu Kreativitas Harus dipandang Setara gitu Minimal dengan Akademik Dengan Dengan sifatnya Harus SMA Harus kuliah Dan sifatnya linear gitu Dia percaya bahwa Kreativitas itu Tidak ditimbulkan dengan Linearitas gitu Linearitas itu maksudnya Oh yaudah Kita habis SD Naik SMP Habis SMP Naik SMA Kuliah Dan lain-lain Dan lain-lain Aku percaya Sebenarnya orang Indonesia itu Punya Bakat kreativitas itu Yang mana kita Nggak bisa ukur nih Nggak bisa ukur dengan Apa namanya Ujian nasional gitu Nah Jadi sih Kalau dari segi optimisnya adalah Kita hanya perlu Bagaimana melokalisasi Kekuatan Teknologi itu Di daerah-daerah Tiap daerah itu Punya ciri khasnya Masing-masing Punya Adat Adat istri adatnya Masing-masing Dan menurutku itu Nggak bisa disamaratakan Dengan adat istri adat Di ibu kota Gitu Jadi Apa namanya Yang aku bayangin adalah Bagaimana di masa depan itu Tiap daerah itu Bisa Apa ya Memunculkan warnanya lagi Masing-masing Tanpa harus kita Pusatkan ke Oh ini sistem di ibu kota Kayak gini Kita harus ngikut di ibu kota Gitu Kalau menurut Kak Fadlan Gimana nih Kak Dengan pendidikan Yang ada di Indonesia ini Ini mau yang jujur Atau mau yang Optimis Optimis aja nih Jawabnya nih Boleh jujur Boleh optimis Kak Oke Yang kalau misalkan teman-teman Sudah baca Atau sudah Sudah lihat Sendiri rilis Dan diadakan Mengenai tingkat literasi kita Kita selalu Ada di 10 besar Dari belakang Maksudnya Misalkan 70 73 Dari 75 Yang disurvey Urutan ke 70 Dari 75 Yang disurvey Saya bilang Ini 10 besar Dari belakang Lalu juga berbagai macam Kurikulum yang setiap tahun diganti Selalu juga fokus Pendidikan yang setiap menteri Selalu diganti fokusnya Institusi Nomenklatur Kemarin Kemen respect Pendidikan diksi digabung Sekarang Pendidikan Pendidikan tinggi Digabung lagi ke Kemdikbud Dahulu seperti apa Sekarang seperti apa Sehingga Energi-energi Dalam nomenklatur Atau energi-energi Birokrasi Untuk mencapai Pendidikan yang berkualitas Itu sudah habis Belum lagi Dana Sosialisasi Jika kurikulum Itu diganti Kurikulum ini Kurikulum itu Kurikulum Sebagai macamnya Karena Menurut saya Untuk mencapai Kurikulum yang berkualitas Dari kurikulum yang diganti Itu Itu membutuhkan Waktu bertahun-tahun Saya 2018 lalu Pergi ke Saburai Jua Pulau Saburai Jua Di NTT Itu saya tanya Sama beberapa guru Bahkan mereka Belum mengimplementasikan Bahkan belum tahu Kurikulum 2013 itu Seperti apa Dan bagaimana Cara menerapkan Begitu Jadi Kompleks Sistem atau Kadaan pendidikan kita Ini kompleks Tapi jangan khawatir Karena kenapa Indonesia sedang berbenah Sekarang Mari kita dukung Berbagai macam Stakeholder Berbagai macam Pihak yang terlibat Dalam pengembangan pendidikan Baik itu swasta Maupun pemerintah Untuk sama-sama Kita bergerak Untuk memajukan pendidikan Kenapa seperti itu Saya lihat Kenapa Saya memandang seperti ini Dan kenapa Ada percikan-percikan Optimisme Di samping Kritik dan kekecewaan Yang saya sampaikan Di awal Karena Misalkan Untuk mencapai Beberapa persen Pendidikan berkualitas Dalam pendidikan tinggi itu Dosen lulusan Luar tegri Itu harus berapa Persen Misalkan Nah sekarang kita lihat Sudah banyak Beasiswa-beasiswa Beasiswa LVDP Beasiswa dari Beasiswa dari Beasiswa Pemerintahan Sekarang 5.000 program dokter Dari Kemenak Beasiswa dari Kemdikbud Beasiswa Unggulan Beasiswa ini Itu dan segala macam Itu sudah banyak Itu kita manfaatkan Sebaik-baiknya Maksudnya kita memanfaatkan Adalah Teman-teman cari Beasiswa itu Belajar Benar Agar nantinya SDM Tingkat kualitas SDM Di Indonesia itu Lambat laun Atau Secepatnya Meningkat Nah Akselerasi-akselerasi Ini yang perlu kita dukung Dan perlu kita Jalankan bersama Bagaimana cara mendukungnya Cara mendukungnya seperti itu Kita bagi mahasiswa Atau kita bagi belajar Di Indonesia Belum bisa berbuat banyak mungkin Untuk mengkritisi kebijakan Atau memberikan masukan kepada kebijakan Kita manfaatkan Manfaatkan apa? Apply beasiswanya Manfaatkan beasiswa tersebut Lalu Belajar yang benar Agar kenapa? Agar Sasaran-sasaran dari program Beasiswa itu Tepat sasaran Dan capaian-capaian yang dituju Dari beasiswa itu Dapat tertuju Dengan baik Sebagai contoh Teman-teman yang mengikut LPDP Program khusus Misalkan Untuk menciptakan Mungkin ke depan Dapat beasiswa Pergi ke luar negeri Atau pergi di dalam negeri Jangan hanya Jangan hanya memanfaatkan Beasiswa itu Makan uang beasiswa Menikmati kuliahnya Tapi Doing something for your country Bagaimana doing something for your country? Join Dan involve Di berbagai macam Komunitas Kesuka relawanan Organisasi Dan segala macam Lalu Buat inovasi-inovasi Atau buat gerakan-gerakan di situ Buat gerakan di situ Dalam rangka seperti apa? Saya tidak 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 melulu Untuk buat gerakan Untuk mendukung program Pemerintah Tapi juga kita bisa mengkritisi Namun Kritisinya dengan cara yang akademis Atau dengan cara yang interweb Maksudnya seperti apa? Misalkan ada hal yang kita tidak suka Atau kita kritisi Jangan kita berkuar-kuar Menanamkan ujaran kebencian Di sosial media Lalu memfit Nasar-sini dan segala macam Kita kritisi dengan cara Membuat program-program Di organisasi Atau program-program Yang bergantung Bagi Masyarakat sekitar Contohnya lagi Contoh spesifiknya seperti apa? Sekarang sedang COVID-19 Melihat Pemerintah Sepertinya kewalahan Kita mengkritisi seperti itu Namun apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan Kita coba Ikut kesukaran rawanan Ikut kegiatan sosial Kita bentuk sebarkan APD Misalkan kita buat Cara-cara kreatif Untuk mengumpulkan donasi That's How the intellect Do the critics Maksudnya Itu cara-cara intelektual Membuat sebuah kritik terhadap Baik itu kebijakan Atau hal-hal yang terkait Mengenai Masalahat orang Bajuan Yang saya sampaikan ini Juga tidak hanya Atau tidak diperuntukkan Bagi pemerintah Tapi juga bagi masyarakat Sekeliling kita Bagi infansi Atau juga mungkin bahkan Bagi perusahaan-perusahaan Yang itu berdampak Bagi keadaan sekitar Jadi Keadaannya memang miris Keadaan pendidikan kita Memang miris Tapi saya optimis Bahwasannya kita sedang Menuju Melangkah Menuju perbaikan Dengan keadaan-keadaan Disokong oleh Kondisi Dan APBN Pemerintah yang cukup besar 20% Juga sekarang banyak Start-up Start-up pendidikan Lalu juga Ada berbagai macam Kegiatan-kegiatan Kesukaran lewanan Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Sehingga saya Melihatnya bahwa Saya optimis Bahwa pendidikan di Indonesia Baik lambat Mungkin cepat Akan menjadi lebih baik Dan Akan mencokong untuk Kemajuan Indonesia ke depan Atau untuk menopang Bonus demografi Yang akan Sebentar lagi Kita hadapi Ke depannya Tadi Kak Fadlan Agak menyinggung Tentang COVID-19 Gimana peran serta PPI Dunia Dan Taman Siswa ini Terhadap Keadaan sosial Saat ini Untuk Kak Fadlan dulu Oke PPI Dunia Sekarang sedang Menggalang Donasi Sudah Sudah ratusan juta Donasinya Tapi donasinya Kita tidak berikan Secara tunai Kita belikan APD Kita belikan Kebutuhan-kebutuhan Kesehatan Kita sudah punya data Se-Indonesia Kira-kira instansi Atau RS mana saja Yang kekurangan Atau sangat kekurangan APD Itu kita salurkan Kesana Itu yang pertama Lalu donasi Bagaimana cara Mengalangkan donasinya Kita adakan Beberapa batch Dan kita adakan Dengan cara-cara Yang cukup kreatif Pertama Kita adakan secara general Oke open donasi Lewat broadcast message Dan segala macam Kedua Juga kita lakukan Hal serupa Ketiga Kita buat namanya Sorefest Sorefest itu Social Restriction Festival Kita kerjasama Sama RCTI Terus kita Undang Stakeholder-stakeholder Kepala Pemerintahan Terus Influencer-influencer Penyanyi Dan segala macam Itu kita undang Kita minta Penonton Yang ikut Diskusi kita itu Untuk menyumbang Berapapun Seikhlasnya yang penting Menyumbang Lalu nanti Di bulan Ramadan ini Kita adakan Semacam pesantren Kilat Yang dipimpin oleh Orang-orang di ahlinya Dari teman-teman Belajar Indonesia Di Timur Tengah Dan orang-orang yang ikut Pesantren Kilat itu Kita coba Kenakan biaya Pendaftaran Gak besar Mungkin hanya sebesar 10 ribu Biaya pendaftarannya Seluruhnya itu Kita manfaatkan Untuk Donasi Di Penggalangan Donasi COVID-19 ini Yang diadakan Lalu apalagi Bahkan sampai kita Buat Games Competition Seperti ML Dan PUBG Kalau gak salah Saya juga kurang Begitu Games-games serupa Untuk Nantinya Biaya pendaftarannya Kita kumpulkan Dan kita akan Donasikan Dan akan ada Banyak lagi Yang macam-macam Yang lainnya Kita memberikan Pelatihan Kita memberikan Kursus-kursus Bahasa Yang nantinya Itu akan Berbayar Berbayar Mungkin tidak Basar Mungkin 5 ribu 10 ribu Atau 20 ribu Per pendaftaran Dan itu semuanya Kita akan Manfaatkan Atau kita akan Masukkan Ke penggalangan Dana Atau donasi Yang dilakukan PPI dunia Saat ini Seperti itu Yang kita lakukan Pada saat ini Selain itu Kita sudah Beberapa kali Rapat dengan BNPB Pak Kepala BNPB Pak Duni Dan Instansi-instansi Terkait Misalkan Wamenlu Terus Dirjen Di Kemendikbud Anggota DPR Untuk memberikan Masukan-masukan Mengenai Langkah apa Sebenarnya Yang harus Dijalankan oleh Pemerintah Dan stakeholder Terkait Untuk Mengurangi Danpa COVID-19 Di BNPB Kita sudah Dua kali Kita sampaikan Kritik keras Kita Bukan kritik keras Kita sampaikan Masukan kita Mengenai Apa saja yang harus Dilakukan Mengambil contoh Dari apa yang dilakukan Oleh Myanmar Maksud saya Vietnam Swiss Dan Beberapa negara Yang dinilai Cukup Berhasil Menanggulangi COVID-19 Lalu kita coba Suarakan tentang Mafia alat kesehatan Yang menurut saya Ini sangat menjadi-jadi Kita sedang butuh Alat kesehatan Namun harganya Sangat menggila Dan Ini kita coba Berikan rekomendasi Kepada BNPB Dan pemerintah Kalau misalkan Mau beri alat kesehatan Konfirmasi Atau tanya dulu Sama Anak-anak PPI Anggota PPI Untuk mengkonfirmasi Berapa harga di sini Dan mengalakulasi Berapa harga kira-kira Kalau misalkan sampai di Indonesia Sehingga tidak ada markup Yang berlebih Misalkan harga PCR Atau harga Inflator Inflator Yang harganya 700 juta Di markup Sampai Indonesia 1,8 Ini penghabisan uang negara Gak apa-apa bisnis Tapi Kita PPI ini Kita melihat Bahwasannya ini Sedang ada krisis Yang harus kita tanggulangi Bersama gitu Bukan saatnya Untuk mencari keuntungan Yang sebesar-besarnya Tapi saatnya Untuk membantu Sesama Di antara masyarakat Indonesia Agar COVID-19 ini Bisa kita tanggulangi Dengan cepat Itu yang Kita lakukan Bersama-sama Juga kita Buat kajian-kajian Yang dilakukan oleh Beberapa negara Yang terdiri dari Di sana ada Ahli gizi Ahli kesehatan Ahli paru Yang sedang menempuh Penelitian di beberapa negara Itu kita Kumpulkan jadi satu Lalu kita buat Kajian yang kajiannya Akan dikiraserahkan Lalu kita buat Video-video Motivasi-motivasi Untuk tenaga medis Untuk relawan-relawan Yang ada di Indonesia Dan masyarakat Indonesia Untuk memberikan Nilai-nilai Atau memberikan Semangat-semangat optimis Bahwasannya Ini kita hadapi bersama Dan ini kita harus Lalui bersama Nggak ada hal Apa itu yang dibilang Konspirasi Perang Senjata biologis Dan segala macam Itu tidak ada Kita disingkirkan dulu Kita fokus Kepada penanggulangan Kita fokus Kepada kesehatan Kita fokus kepada Kesehatan masyarakat Indonesia Itu yang dilakukan Sejauh ini oleh PPI Dan sebenarnya Masih banyak hal-hal kecil Yang dilakukan Karena setiap negara Setiap cabang Di PPI negara Juga mereka melakukan Kegiatan yang sangat aktif Untuk Berkontribusi Karena kita ada di luar negeri Kita berpikir Dan kita memutar-otak Bagaimana kita bisa Berkontribusi While We are Board Sementara kita ada Di luar negeri Jadi Itu yang bisa Saya jelaskan Apa saja yang sudah Kita lakukan Untuk menambah COVID-19 ini Oke Kalau peran serta Ataman siswa Terhadap COVID-19 Yang jelas Yang jelas ini Jauh lebih kecil Daripada PPI Cuma mungkin Kita coba-coba juga Bikin Talks gitu Dan Berbayar Pakai tiket Nah tiketnya itu 100% buat Donasi Tapi mungkin Angkanya tidak besar Dan yang kita undang Ya pasti Orang-orang yang pernah Kuliah di luar negeri juga Beberapa Dari Oxford Dari Korea Dari Jepang Sama dari Singapura Sejauh ini Terus Sebenarnya gini sih Kalau mungkin Yang agak beda dikit Yang kita coba lakukan adalah Bagaimana bisa Memaksimalkan Learning experience Dengan sistem Online ini Karena sebetulnya Dulu Sebelum Sebelum kita jadi Oficial jadi Pandemi ini Apa namanya Sebetulnya Taman siswa lagi Ngerjain Produk Namanya Taman Quest Plus Yang mana Kita itu Kepikiran Ini tadi yang aku bilang Kayak ujian Buat belajar Perikulum Cambridge Kok mahal banget Nah akhirnya aku pikir Yaudah Gimana cara nyari Tutornya nih Tapi sedangkan Tutornya tuh jauh-jauh Oh yaudah Kita pake Zoom aja deh Ternyata Setelah adanya Pandemi ini Semua orang Jadinya pake itu Tadinya kita pikir Yaudah Ini bakal jadi New approach Nih gitu Nah tetapi Ternyata semua orang Jadi pake itu Dan aku sih bersyukur Karena kita gak perlu Mengedukasi masyarakat lagi Terkait Pake Zoom Pake Google Meet Dan lain-lain ya Semua orang sekarang Jadi tiba-tiba Tiba-tiba pake kan Cuma dari situ Kita sadar Orang tuh Banyak juga yang Gak ngerti nih Dosen-dosen mungkin ya Kalau di UI sendiri Dosen-dosen tuh Banyak juga yang Masih belum familiar Dengan sistem Google Meet Atau Zoom Microsoft Teams Gitu-gitu Apalagi Yang di UIJ Kayak gitu Apalagi Yang di daerah Sulawesi Kalimantan Yang memang Gak ada akses internet Bahkan gitu Sehingga waktu itu Yang aku jadiin Fokus adalah Bagaimana mendidik Guru-guru Yang Kesulitan untuk Adaptasi nih Dengan sistem online ini Gitu Banyak Banyak banget Guru-guru tuh yang cerita Kak Saya bahkan gak ngerti Buat buka Google Meet kayak gimana Terus kayak optimalisasinya Gimana gitu Buat Mute-nya kayak gimana Nah disitu Kami sadar bahwa Oh iya udah Berarti front kita juga Harus bisa membantu Guru-guru itu Untuk bisa mengajar Di sisi lain Kita juga Mengencangkan campaign Sebetulnya Ini mungkin terdengar Sederhana ya Tapi Gak banyak orang Mengatakan ini Yaitu Zoom atau Google Meet Itu bukan tentang Teknologinya Tapi tentang Orang yang ada Di teknologi itu Jadi Kalau misalnya kita Beradaptasi Oke kita pakai Google Meet gitu Kita pakai Video conference Tapi Belum tentu Pembelajarannya itu Berhasil Karena Belum tentu Orang yang ada Di ujung-ujung Dari Apa namanya Di ujung-ujung Dari teknologi itu Cukup adapt Gitu Cukup adapt Cukup adaptasinya gitu Dari segi gurunya Terutama dari segi muridnya Juga harus bisa adaptasi Beberapa hal yang Aku sampaikan ke guru-guru Itu adalah Ya halo kak Ya jadi Buat Ngelanjutin Jadi Apa namanya Yang aku sampaikan adalah Misalnya Kayak guru-guru itu Karena ngejar kurikulum Jadinya harus ngasih tugas Apa namanya Banyak gitu kan Jadi apa-apa itu Dikasih tugas gitu Nah aku Ngasih saran bahwa Jangan langsung kasih tugas Tapi kasih proyek Proyeknya itu juga untuk Self discovery Dari anak-anaknya gitu Entah tuh Kasih proyek Bisa bikin dairin Nelfon temen-temennya Dan lain-lain gitu Jadi jangan sampai Di sistem pendidikan kita Dengan adanya PJJ ini Orang itu semakin Ter Terpisah satu sama lain Gitu Jangan sampai Apa namanya Malah pendidikan kita Bikin kita makin individualis Gitu Dan itu banyak yang Banyak yang belum fokuskan gitu Untuk taking care of other students Gitu Jadi kurang lebih kita fokus Ke bagaimana sistem pendidikan ini Bisa Memanusiakan manusia lagi Sekalipun Jaraknya tuh jauh Gitu Oke baik Nah pada prinsipnya kan Education trainer ini Yaitu usaha atau bisnis Yang memberikan dampak Di bidang pendidikan Gimana Kak Arez Sama Kak Fadra Memunculkan ide tersebut Dalam bidang pendidikan ini Untuk Kak Arez Bisa Terlebih dahulu Sorry tadi Pertanyaannya Lebih ke apa Bagaimana Kak Arez Memunculkan ide bisnis tersebut Di bidang pendidikan ini Ya 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 Tentunya gak Gak ini ya Gak singkat tadi Yang aku bilang gitu Bahkan dulu aku gak kepikiran Buat dia jadiin bisnis Karena mikirnya ya Masa pendidikan kita bisnisin sih Pendidikan masa kita Cari uang dari sana sih Gitu Tapi ternyata pun Kalau misalnya Tidak ada insentif Tidak ada independensi Sumber insentif Yang mana biasanya Kalau misalnya Kita mau bikin gerakan Kan pasti kita bergantung Sama suatu pihak Kita bergantung sama Apa namanya Lembaga yang memang punya uang Dan itu sangat-sangat sulit Atau kita bergantung Sama donasi Yang mana itu sangat-sangat Fluktuatif gitu Sehingga kita berpikir Bagaimana kita bisa punya Bisnis model yang Menguntungkan segala pihak Itu dari tutornya untung Dari muridnya juga diuntungkan Dan dari kami juga Bisa tetap punya modal Untuk berlanjut terus Kegiatannya Terus Akhirnya itu Trial and error berkali-kali ya Trial and error Apa namanya Bertahun-tahun lah Sampai lima tahunan lah Sekarang dari 2015 Hingga akhirnya kita Menemukan bisnis modelnya Itu adalah Ya pakai sistem komisi Misalnya ada satu Pemasukan dari murid Eh dari yang Yang mendaftar Yaudah kita bagi Berapa puluh persen Paling besar pasti Buat pengajarnya Terus Sekian persen buat kami Dan sekian persen Buat yang bikin Soal Jadi setiap orang Yang menjadi elemen Untuk menguatkan pendidikan itu Apa namanya Bisa mendapatkan Apresiasi yang cukup tinggi Gitu Karena salah satu faktor Yang membuat Tenaga kerja Pengajar kita itu rendah Kualitasnya di Indonesia adalah Karena memang juga Insentifnya sedikit Gitu Bahkan Beberapa kasus Guru-guru Banyak yang gajinya itu Nggak dibayar Sampai 3 bulan 6 bulan Gitu kan Nah di taman siswa Walaupun skalanya masih kecil Alhamdulillah kita Bisa Misalnya Tutor kemarin Ngejar itu Sebulan bisa 3-4 juta lah Dapatnya Gitu yang mana Biasanya Tutornya pun kan Biasanya mahasiswa kan Biasanya mahasiswa itu Kalau misalnya Sekali ngajar Biasanya dibayar 250-200 lah Paling-paling mahal ya Dan itu lokasinya Jauh-jauh Misalnya dia Ngekosnya di Depok Tapi Ngajarnya di Bekasi Gitu kan Itu sering banget Kita sering denger Kayak gitu Nah sedangkan Kalau dengan kita Dengan sistem yang Kita pakai online Sekali ngajar itu 2 jam itu bisa Satu tutor dapat 420-an Gitu dan itu Sehari bisa 2-4 jam Jadi 420 dikali 2 aja Gitu yang mana Tapi di sisi lain Si muridnya itu Bayarnya tetap murah juga Gitu Kenapa bisa kayak gitu Karena kita pakai Sistem kolektif Gitu Jadi bayar Satu tutor itu Nggak bayar Sendiri Gitu Jadi satu tutor itu Sistemnya ngajarin 7 murid Satu kelompok Gitu Sehingga Apa namanya Bayarannya itu Cenderung lebih murah Bagi mereka Tapi tutornya juga Tetap tinggi Nah sistem ini Yang akan kita pakai Terus-menerus Agar lebih banyak orang Bisa afford Belajar dengan berkualitas Dan di sisi lain Tutornya juga bisa Mendapatkan Apresiasi yang selama ini Layak mereka dapatkan Gitu Dan di sisi lainnya Kita juga bisa Kita bisa sustain Bisnis yang kita lagi jalanin Gitu Oke baik Kak Res Untuk Kak Fadran Sepertinya Kak Fadran Keluar Susah Agak bad sinyal Oke kita lanjut Ke Kak Res aja dulu ya Kan tadi Kak Res Bilang Bisa menguntungkan Ke semua orang Itu gimana caranya Supaya Kakak percaya Bisnis Kakak itu Bisa menguntungkan Semua orang Jadi sebetulnya Gini sih Kita pun percaya Nggak bisa Sekedar percaya Doang Tapi Apa namanya Harus Dites dulu Dalam skala kecil Gitu Jadi Sebelum Kita tiba-tiba percaya Kita harus tes dulu Di depan mata kita Apakah bisa berhasil Atau enggak Gitu Makanya tadi aku bilang Aku waktu itu Bikin Skopnya itu Kecil aja sih Kayak Anak kuliahan Di UI Itu ngajak Sekitar 10 Sampai 12 lah 10 orang itu Ngajarin Anak SMP Ada sekitar Total 60-an Gitu Dan dari Harus jelas dulu nih Yang bayar berapa Dan itu Akan kita jadikan Kalau di bisnis itu Kita jadikan Sumber revenue-nya Nah nanti dari Udah jelas Uangnya ada Di mata kita Kita tinggal mikir Ini bagi-baginya Kayak gimana nih Yang ideal Dulu pertama kali Itu cuma mikir Oh yaudah 80% buat tutornya 20% buat Taman siswa Gitu Nah ternyata Sembari berjalan Tutor-tutor ini Tidak memiliki kemampuan Untuk bikin modul Gitu Sehingga kita harus munculin Partner baru Kita harus munculin Pihak ketiga Berarti pihak ketiganya Bisa anak SMA Bisa dosen-dosen Itu buat bikin modul Itu soal Sama kunci jawaban Sama penjelasan Dimana itu sebetulnya Itu gak gampang Gitu buat bikin kayak gitu Nah akhirnya Dengan adanya partner itu Bagaimana nih Kita bisa mengapresiasi mereka Yaudah Berarti dari kue yang tadi 80-20 kita bagi lagi Jadi 75 5% sama 20 Jadi 5% dari Pemasukan kita Itu kita kasih buat Yang bikin modul Gitu Sehingga ada orang-orang Yang fokus nih kerjanya Karena biasanya kan Kalau guru-guru itu Ada guru yang bisa bikin modul Ada guru yang Bisa ngajar Dan ada yang Ada yang bisa dua-duanya Tapi ada yang gak bisa Dua-duanya Gitu Nah disini Kita pengen Bagaimana dengan Sumber daya yang terbatas Sumber daya yang terbatas Bisa saling Bantu sama lain Satu sama lain Gitu Dan ya Dapatnya juga lumayan Bikin soal Secara Maksudnya gak ngajar langsung Itu bisa dapet Berapa juta Sekian Jadi Di depan mataku ini Udah kebayang Dengan walaupun sekali Oh berarti Kalau misalnya kayak gini Kita bisa nih Bikin se-Indonesia Misalnya Tengah dalam satu provinsi Atau satu pulau dulu Di sisi lain Ada mungkin ada daerah Yang guru-gurunya tuh Bagus-bagus Tapi Bahan ajaran tuh kurang gitu Oke berarti Dilengkapin sama Pengajar daerah lain Yang bisa bikin modul Nah terus Sebaliknya Yang bikin modulnya bagus Tapi Apa namanya Cara mengajarnya kurang baik Bisa dibantu oleh mereka Jadi sistem desentralisasi ini Bisa disebut juga Dengan demokratisasi pendidikan Yang mana tamasiswa akan berhasil Apabila mitra-mitranya berhasil Jadi kita gak bikin Gak bikin kurikulum sendiri In-house gitu Mungkin kalau yang dikatakan Apa sih bedanya sama Daniel Sama ruang guru Dan lain-lain lah Nah aku selalu mendapatkan Pertanyaan itu ya Itu adalah Kita Tidak membuat kurikulum kita sendiri Tapi kita Membiarkan Orang-orang yang memang Punya passion di pendidikan itu Untuk bisa Memunculkan ide-idenya Bisa sharing Ilmu-ilmu mereka Buat dipakai sama Pengajar-pengajar lain Gitu Oke Kak Makasih Untuk Kak Padlan Halo Kak Udah Tersambung Halo-halo Sorry tadi sempat Baterainya Oh iya Gimana cara Kakak Bisa memunculkan ide Di bidang jasa ini Biasa pendidikan ini Kak Terus Gimana cara Kakak Supaya bisa Menguntungkan Kesemua orang Awal idenya muncul ya Iya Idenya muncul itu Karena dari masalah sih Jadi Waktu itu Saya dan beberapa teman-teman Melihat kita Kebetulan tergabung Dalam komisi pendidikan Waktu itu Terus kita melihat Sebenarnya apa masalah pendidikan Yang ada di Indonesia Kita mau Menyasar langsung Ke muridnya Ada Puluhan juta Murid yang ada di Indonesia Dan menurut kita Kalau misalkan kita Melakukan Maksudnya pendidikan Atau penyeluhan Ke murid-murid Yang jumlahnya puluhan juta Itu sangat tidak mungkin Nah Satu-satunya cara Pada saat itu Yang kita pikirkan adalah Kita menyasar gurunya Karena kalau satu guru Saja kita Kita sasar Kalau satu guru itu Mereka Ada yang pegang dua kelas lah Misalkan Atau misalkan guru agama Biasanya kan pegang Enam kelas di SD Nah Satu kelas aja Misalkan 8 30 3 kali 6 itu 180 Berarti Kalau misalkan kita Mengajar satu guru Kita memberikan manfaat Kepada satu guru Itu sama saja Kita memberikan manfaat Ke 180 murid Kalau misalkan kita Memberikan manfaat Kepada Seribu guru Berarti kita memberikan manfaat Ke seada 180 ribu murid Jadi Waktu itu Idenya seperti itu Dan kenapa bisa muncul Karena kita meresah Resah kenapa Ketika kita keluar negeri Karena memang Ini skupnya Pelajar Indonesia di luar negeri Ketika kita keluar negeri Kita tidak merasakan Oh Pantus aja Misalkan kayak saya Oh Pantus aja pendidikan di Indonesia Seperti ini Karena guru saya Waktu itu tidak seperti ini Jadi Ujung-ujungnya Menyalahkan guru Tapi Menyalahkan itu Kita tidak Terlalu terlalu Tidak terbegitu lama Karena kita melihat Oh Ini mungkin ada sistem yang salah Kita tahu ini Kurang begitu tepat Oleh karena itu Kita mau turut tangan Kita mau ikut 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 Andil Dalam rangka membenahi Apa yang belum dibenahi Nah bagaimana caranya Kita coba undang Kita coba Ajak beberapa guru Ke beberapa negara Kita coba ajak magang Teman-teman guru di sana Untuk apa Untuk merasakan Oh ternyata ada sistem Seperti ini loh Oh ternyata ada sistem Metode belajar yang digital loh Tidak harus ketemu setiap hari Oh ternyata ada sistem Metode Belajar kreatif Oh ternyata tidak harus Memukul anak Atau memukul murid Untuk membuat mereka disiplin Oh ternyata harus begini Oh ternyata harus begitu Jadi Seperti itu Dari keresahan kita Yang Mendasar Sehingga kita menghasilkan Oh ternyata kita harus Buat program ini Agar Keresahan-keresahan Yang kita alami Sudah dulu kalah Tidak bisa terulang lagi Di masa yang akan datang Seperti itu Terus Bagaimana membuat Semua orang Untung Mungkin ini lebih Lebih tepat Pertanyaannya ke Mas ini ya Mas Muhammad Rizky ya Di Taman siswanya ini Kalau Keorganisasi Non-profit Seperti PPI Dunia Mungkin Lebih tepat Pertanyaannya Bagaimana Membuat orang Semua orang Senang Tentunya Kita Organisasi Kita bukan Berjualan Permen Yang bisa Membuat Semua orang Senang Bahkan Menjuang Permen Atau Penjual Balon Atau Barikan Badut Sekalipun Itu Masih ada Yang membencinya Karena Kenapa Karena Tidak semua orang Suka badut Tidak semua orang Suka Permen Tidak semua orang Suka Setelah Dengan Hal-hal Yang menyenangkan Nah Tapi Bagaimana Membuat Ini Setidaknya Ideal Yaitu Membuat Atau Membuat Membuat Balancing Atau Membuat Monitoring Dan evaluasi Secara Berkala Kepada Apa Namanya Kepada Program-program Yang kita Lakukan Gitu Tambahannya Mungkin Kalau Misalkan Tadi Saya Sempat Singgung-singgungkan Optimisme Dan segala Macem Sempat Juga Singgung Startup Disini Juga Ada Pembisara Kita Mas Muhammad Rizky Tadi Saya Perhatikan Bagus Banget Ide-idenya Berlian Banget Mungkin Hal-hal Seperti Ini Yang Perlu Kita Dukung Agar Optimisme Pendidikan Indonesia Bisa Kita Raya Atau Kita Bisa Capai Terus Menurut Kak Ares Dan Kak Fadlan Seberapa Pentingnya Bidang Di pendidikan Ini Terhadap Mahasiswa Dan dampaknya Terhadap Masyarakat Luas Untuk Kak Fadlan Bisa Bisa Terlebih Seberapa Penting Seberapa Pentingnya Startup Di bidang Pendidikan Ini Terhadap Mahasiswa Dan Dampak Dari Masyarakat Luas Ya Kak Penting Penting Banget Kenapa Karena Saya Lihat Dengan Tinggunya Startup Pendidikan Yang ada Di Indonesia Mungkin Namansi Salah Satu Contohnya Sekarang Mafia Mafia Pendidikan Sudah Mulai Tergerus Maksudnya Apa Mafia Mafia Pendidikan Sepertinya Tadi Yang dijelaskan Mas Muhammad Rizky Bahwasannya Untuk Ikut Tes Misalkan Cambridge Akreditasi Dan Tes Segala Macam Itu Ikut Persiapannya Sangat Mahal Bahkan Ada yang Ada di Sebuah Lembaga Lembaga Kursus Lembaga Persiapan Kulia Dua Negeri Karena Waktu itu Saking Terobsesinya Dan Kebetulan Lagi Ada Rezeki Seminggu Itu 12 Juta Dan Seminggu Itu Cuma 5 hari Kerja Satu hari Kerja Itu Cuma Satu jam Setengah Berarti 12 Juta Dibagi Lima Kita Hitung 2 Juta Sehari Satu jam Setengah Berarti Satu jam Setengah Itu Saya Harus Sangat Dirugikan Pada Saat Itu Teman Karena Waktu Sedang Ada Rezeki Jadi Tidak Apalah Saya Mau Coba Dan Mau Tau Bagaimana Sistemnya Padahal Sebenarnya Sistemnya Sama Aja Dengan Startup Startup Yang Sedang Berkembang Mungkin Salah Satu Saya Harus Cobain Mungkin Nanti Kita Bisa Kerjasama Kesimpulannya Seperti Apa Kesimpulannya Sangat Penting Fungsinya Untuk Untuk Melemahkan Atau Untuk Menghabisi Mafia Mafia Pendidikan Saya Bilang Mafia Karena Kenapa Karena Seperti Lintah Darat Menghabisi Uang Rakyat Kalau Iya Rakyatnya Itu Sejahtera Atau Mungkin Di atas Sejahtera Kayaraya Kalau Yang Masyarakat Middle Income Kebawah Itu Menurut Saya Sangat Menyesarakan Masyarakat Dan Mengumpus Impian Impian Teman Teman Kita Yang Yang Middle Low Income Itu Untuk Mencapai Pendidikan Yang Setinggi Tingginya Jadi Perannya Atau Fungsinya Itu Sangat Penting Menurut Saya Kalau Perlu Pemerintah Pemerintah Ini Seharusnya Mendukung Dengan 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 Support Jangan Cuma Satu Satu Aja Apalagi Yang Ruang Ruangan Itu Yang Itu Aja Yang Didukung Semua Startup Didukung Semua Bidang Pendidikan Didukung Agar Kenapa Agar Mafia-Mafia Pendidikan Ini Tergerus Dan Semua Masyarakat Indonesia Baik Dari Kalangan Pemengah Maupun Kalangan Bawah Bahkan Level Level Grassroot Sekalipun Mereka Mendapatkan Fasilitas Pendidikan Dengan Kualitas Yang Sama Sehingga Mereka Bisa Mendebatkan Kesempatan Untuk Meraih Pendidikan Yang Setinggi Tingginya Dan Ini Sudah Tercantum Dalam Undang Undang Dasar 1945 Bahwasannya Pendidikan Itu Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama Jadi Kesimpulannya Sangat Penting Dan Perlu Didukung Dan Perlu Support Baik Dari Pemerintah Maupun Dari Kita Segenap Masyarakat Indonesia Tanggapan Kak Ares Seberapa Pertanyaan Gokil Pak Pak Padlan Jadi Saya Tadi Cukup Trigger Karena Tadinya Tidak 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 Mafia Sampai Saya Masuk Kedalam Sistem Sampai Saya Masuk Ketam Masiswa Ini Dan Harus Berhadapan Dengan Beberapa Pihak Berwajib Saya Tidak Sebutkan Nanti Saya Dicido Itu Apa Namanya Ternyata Bener Bener Ada yang Namanya Mafia Jadi Di Jakarta Misalnya Saya Dalam Konteks Di Jakarta Saya Berpikir Dulu Pas SMA Oke Jakarta Ini Duitnya Banyak Buat Pendidikan Tapi Walaupun Agak Aneh Juga Rasanya Kok Ada Yang Timpang SMA Program 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 Juga Kalau Dipikir Tidak Ada yang Benar Bagus Nanggung Program Program Dijalankan Dengan Nanggung Setelah Saya Tahu Beberapa Tahun Kemudian Emang Ini Banyak Tikus Tikus Sebetulnya Salah Satu Yang Saya Mungkin Mungkin Tidak Ada risetnya Sebetulnya Tidak Tidak Bukti Secara Langsung Tapi Yang Terjadi Itu Adalah Misalnya Kita Mau Bikin Sosialisasi Tentang Apa Di Suatu Sekolah Apa Kalau Misalnya Tidak Ada Bisnisnya Yang Mana Harusnya Itu Tidak Boleh Itu Tidak Bakal Dijalanin Itu Ternyata Benar Tadi Kata Kata Adlan Itu Salah Satu Penghambat Kenapa Kita Apa Namanya Kenapa Kita Punya Sistem Yang Kayak Sekarang Ada Ada Yang Timpang Mungkin Itu Bisa Jadi Mengakar Dengan Tadi Yang Kata Adlan Juga Bilang Perubahan Kurikulum Dan Perubahan Peran Guru Yang Guru Sekian Tahun Yang Saya Tahu Baru Zaman Suharto Guru Itu Perannya Ganda Guru Sebagai Pengajar Dan Guru Sebagai Birokrat Yang Mana Itu Menurut Saya Salah Satu Sumber Masalah Apabila Tidak Dioptimalisasi Di Keduanya Karena Cenderung Misalnya Berat Sebelah Yang Ngajar Bisa Ngajar Tapi Tidak Baik Secara Administratif Tapi Di Sisi Lain Yang Birokrat Biasanya Tidak Terlalu Bagus Ngajarnya Jadi Menurut saya Perannya Kita Ini Penting Sebagai Challenger Kalau Misalnya Dunia Itu Kalau Kata Steve Jobs Kalau Misalnya Suatu Sistem Itu Dikuase Oleh Monopoli There Will Be No Great Products Gak Akan Ada Produk-produk Yang Bagus Dan Sekolah Atau Universitas Itu Adalah Sistem Monopoli Yang Paling Salah Satu Menurut saya Yang Paling Besar Gitu Kalau Misalnya Dari Sistem Monopoli Kalau Misalnya Udah Namanya Monopoli Mereka Punya Prinsip Bahwa We Don't Care And We Don't Have To Gitu Kita Nggak Peduli Dan Kita Nggak Harus Peduli Karena Apapun Yang Lo Lakukan Apapun Yang Gue Lakukan Lo Akan Terima Lo Akan Pakai Gitu Itu Yang Terjadi Misalnya Kita Teman-teman Yang Ada Di UI Itu Yang Terjadi Di Antara Kita Gitu Kalau Misalnya Mau Naikin Biaya Kuliah Yaudah Gitu Mau Orang Protes Gimanapun Ya Terserah Orang-orang Tetap Bakal Mau Masuk UI Itu Yang Menjadi Nyebelin Nya Kan Disitu Nah Disini Kita Harus Memunculkan Banyak Lagi Challenger Challenger Yang Menjadi Alternatif Kalau Di Amerika Itu Yang Aku Tau Banyak Banget Alternatif Kalau Misalnya Kamu Nggak Mau Kuliah Orang-orang Juga Banyak Yang Geber-geberin You Have To Go To University Because It's Highly Expansive Dan Ada Student Loan Dan Lain-lain Mereka Pun Nyediain Beberapa Alternatif Education Buat Ngajarin Skill-skill Yang Memang Dibutuhin Jadinya Intinya Tadi Balik lagi Perannya Penting Karena Kita Butuh Challenger Agar Universitas Pun Mikir Bahwa If We Don't Innovate Kalau Kita Nggak Inovasi Kita Nggak Memperbaiki Sistem Kita We Will Lose Our Customers Jadi Disi Sisi Competition Di Bidang Pendidikan Penting Juga Biar Orang-orang Menguatkan Kualitas Pendidikannya Gak Sama Mana-mana Yaudah Sistem Kualitas Gue Kayak Gini Lo Mau Apa Banyak Banyak Kayak Gitu Jadi Kurang Lebih Jadi Challenger Jadi Sebagai Challenger Ya Kak Oh Ya Teman-teman Yang Kalau Mau Nanya Bisa Langsung Kirim Pesan Kesebelah Yang Di Glob Ini Ya Teman-teman Oh Ya Kak Pesan Terakhir Untuk Kita Semua Tentang Bisnis Gimana Sika Untuk Cara Jalanin Bisnis Ini Boleh Kak Ares Dulu Sebetulnya Bukan Tentang Bisnisnya Yang Harus Dikip In Mind Dari Awal Itu Adalah Kita Mau Solve Masalah Apa Jadi Kalau Misalnya Problemnya Itu Kita Berberapa Duli If We Really Care About The Problem No Matter How 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 Harsh Competition Is No Matter How Harsh The Circumstances Kita Bakal Terus Lanjut Soalnya Ngerjain Bisnis Ngerjain Tapi Susahnya Setengah Mati Karena Kita Tidak Bisa Tau Ancaman Kita Munculnya Dari Mana Sehingga Kalau Kita Tidak Peduli Sama Problemnya Kita Tidak Jatuh Cinta Sama Problemnya Sekalinya Ada Masalah Ya Udah Kita Give up Ini Gak Ngerjain Gua Duit Gua Cabut Jadi Poinnya Adalah How Get Something Dapatkan Sesuatu Yang Keep you In the Game Yang Sustain Perjuangan Perjuangan Lo Jadi Gak Cuma Sekedar Oh Yaudah Gue Masuk Sini Biar Dapat Uang Terus Kalinya Nggak Dapat Uang Terus Bubar Gak Kayak Gitu Jadi Saranku Adalah Benar-benar Cari Problem Yang Kamu Peduliin Bukan Tentang Mau Bikin Bisnis Mau Cepet Kaya Dan Kayanya Pasti Lama Buat Bikin Bisnis Kecuali Anda Curang Main Mafia Tadi Itu Mungkin Akan Cepat Pesan Untuk Kita Apa Nih Kak Pesan Yang Mana Saya Lagi Coba Meriliat Pertanyaan Ke PPI Dunia Apa Pesan Kak Fadlan Sebagai Koordinator PPI Dunia Untuk Masyarakat Diluar Dengan Mahasiswa Itu Kak Oke Oke Saya Kira Pertanyaannya Akan Sama Dengan Pertanyaan Sebelum Oke Kalau Misalkan Mengenai Pesan Saya Berpesan Kepada Teman Teman Sekalian Para Pelajar Para Mahasiswa Indonesia Kita Adalah Garda Terdepan Dari Masyarakat Indonesia Kritis Itu Harus Tetap Dilakukan Kritis Itu Perlu Tapi Kritis Kita Yang Ideal Kritis Kita Yang Intelektual Dan Mengedepankan Kajian Kajian Teoritis Dan Akademis Sebelumnya Dan Juga Kritik-kritik Kita Tidak Hanya Atau Tidak Menyebarkan Ujaran-ujaran Kebencian Belaka Tapi Kritik Kita Yang Membangun Untuk Kemajuan Kita Bersama Ketama Itu Kedua Teman-teman Kalian Sekarang Ini Sudah Jamannya Kolaborasi Terlalu Munafik Jika Kita Bilang Kita Bisa Maju Sendirian Kita Harus Bersama-sama Bergandingan Tangan Berkolaborasi Satu sama Lain Untuk Bisa Mencapai Tujuan-tujuan Yang Kita Injinkan Baik Tujuan Individu Maupun Tujuan Organisasi Jadi Organisasi Juga Sudah Harus Sudah Harus Berkolaborasi Maupun Organisasi Juga Harus Berkolaborasi Satu sama Lain Kolaborasi Ini Adalah Kata Kunci Kata Inti Untuk Bisa Berprogresif Menjalankan Inovasi-inovasi Yang Kita Punya Dan Juga Mendengar Aspirasi-aspirasi Dari Berbagai Macam Pihak Seperti halnya Slogan PP Dunia Pada saat ini Inovasi Inovatif Progresif Dan Aspiratif Jadi Untuk Mencapai Itu Semua Perlu Diadakannya Kolaborasi Jadi Mari kita Bersama-sama Selama Masih ada Hal-hal Positif Yang Bisa Kita Jalankan Saya Selalu Koordinator PP Dunia Membuka Pintu Kesempatan Seluas-luasnya Untuk Berkolaborasi Bersama Teman-teman Sekalian Selama Kegiatan Itu Positif Dan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Tuju Bersama Tentunya Tidak Ada Alasan Untuk Penolakan Atau Pengecualian Untuk Berkolaborasi Satu sama Lain Bersama Teman-teman Sekalian Saya rasa Demikian Terima 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 Untuk Sesi Sharing Dari Kak Ares Dan Kak Fadlani Untuk Teman-teman Yang Pertanya Boleh Langsung Kirim Pesan Sekarang Udah Ada Dari Pertanyaan Dari Zahra Zahra Sabiha Halo Bisa Langsung Ditanyakan Lewat Mikrofon Halo Zahra Halo Iya Boleh Langsung Ditanyakan Iya Jadi Pertama Aku Mau Nanya Dulu Buat Kak Fadlan Sama Kak Ares Itu Pertanyaan Pertama Aku Mau Nanya Apa Langkah Awal Yang Bisa Dilakukan Untuk Bisa Memajukan Bidang Pendidikan Di Indonesia Terutama Dari Kalangan Mahasiswa Ini Langsung Jawab Aja Atau Dikumpulin Dulu Langsung Jawab Aja Kak Mungkin Kak Fadlan Duluan Halo Kedengeran Kedengeran Gak Suara Saya Kedengeran Tunggu Sebentar Saya Gak Tahu Halo Halo Yap Ya Halo Kak Bisa Bisa Diulang Tadi Pertanyaannya Jadi Tadi Langkah Awal Mahasiswa Biar Bisa Merubah Pendidikan Kurang Lebih Iya Ada Dipesannya Kak Yang Langkah Awal Bisa Dilakukan Untuk Bisa Memajukan Bidang Pendidikan Di Indonesia Terutama Kalangan Mahasiswa Untuk Bisa Memajukan Pendidikan Di Indonesia Bagaimana Mahasiswa Apa yang Bisa Dilakukan Belajar 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 Prestasi Ketika Kita Berprestasi Tentunya Teori Yang Ada Kita Bisa Kritis Sehingga Kita Bisa Menimbulkan Kajian Atau Teori Yang Baru Fungsinya Untuk Memajukan Bidang Bidang Yang Teman Teman Sedang Gelusi Sekarang Ini Misalkan Contoh Dalam Bidang Kedokteran Misalkan Sekarang Lagi Covid-19 Belajar Yang Tekun Siapa Tahu Bisa Menimbul Atau Bisa Menghasilkan Rapi Test Kedepannya Terus Misalkan Bidang Hubungan Internasional Mungkin Ada Cara Diplomasi Atau Strategi Diplomasi Yang Terbaik Kedepannya Sehingga Kita Menghasilkan Diplomasi Yang Kuat Untuk Bank Indonesia Seperti Itu Jadi Menurut Saya Sebagai Pelajar Teran Yang Bisa Kita Lakukan Sejak Ini Adalah Belajar Yang Tekun Tunjukkan Prestasi Maksudnya Prestasi Tidak Hanya Prestasi Akademik Prestasi Informal Ini Bisa Teman-teman Raih Lewat Apa Lewat Kegiatan Masyarakat Organisasi Dan Juga Kegiatan Kegiatan Yang Lain Oke Kalau Untuk Kak Ares Mungkin Kalau Khususnya Buat Mahasiswa Lebih Ke Jangan Mencoba Untuk Menutup Mata Karena Masalah Itu Tidak Akan Ada Yang Ngasih Tahu Kita Tidak Akan Dimasukin Ke Siak Atau Ke Emas Buat Ini Masalah Tolong Selesai Indong Tidak Ada Kayak Gitu Kita Harus Bisa Nyari Sendiri Masalahnya Setelah Kita Mencoba Untuk Mata Coba Lakukan Tindakan Tindakan Kecil Yang Kita Ikhlas Lakuin Contoh Misalnya Ini Konteksnya Aku Asumsikan Banyak Anak UI Tapi Mungkin Di Kampus Lain Juga Banyak Cuma Kayaknya Di Luar Negeri Jarang Ada Yaitu Adalah Anak Anak Yang Jualan Tisu Kayaknya Kalau Di PPI Di Cina Bukan Jualan Tisu Di Sana Nah Kalau Di Indonesia Banyak Anak Jualan Tisu Yang Walaupun Tau Mereka Gimana Dengan Adanya Masalah Ini Kita Sering Lihat Mereka Dan Ya Udah Kita Cuma Memandang Mereka Sebagai Aksesoris Aja Ini Salah Satu Yang Aku Paling Gemes Sebetulnya Dari Dari 2016 Mencoba Untuk Bantu Mereka Dan Itu Susah Kalau Misalnya Sendiri Aksesorisopun Cuma Teriak Kayak Hidup Hidup Rakyat Indonesia Dan Lain Tapi Pas Mereka Lagi Teriak Hidup Itu Yaudah Anak Anak Itu Tetap Jualan Aja Pun Yang Mau Bantu Mereka Bantu Mereka Itu Sekedar Proyekan Oh Kita Dapat Tugas Auspek Kita Dapat Tugas Apa Namanya Dapat Tugas Pengabdian Masyarakat Yaudah Pengabdian Masyarakat Hanya Sekedar Tugas Tapi Bukan Panggilan Hati Jadi Saranku Adalah Coba Minimalisir Apa yang Kamu Kerjakan Itu Sebagai Suruhan Orang Lain Aja Tapi Pastikan Yang Kamu Kerjakan Itu Hal Baik Itu Suruhan Hati Kamu Sendiri Walaupun Halnya Kecil Dan Itu Orang Tidak Butuh Si Anak Anak Itu Tidak Butuh Dikasih Hal Hal Yang Mahal Dalam Setahun Sekali Setahun Sekali Ditraktir Makanan Setiap Ospek Tapi Anak Anak Itu Butuh Teman Butuh Pendamping Yang Mereka Kenal Butuh Orang Yang Bantu Mereka Didik Mereka Jadi Mereka Merasa Punya Konfiden Bahwa Mereka Di sana Kasarannya Sekalipun Kerja Mereka Dianggap Sebagai Civitas Akademika Mereka Dianggap Sebagai Orang Yang Belajar Di Dan Itu Penting Buat Dibantu Oleh Kita Someday Mereka Bisa Kuliah Juga Syukur Bisa Kuliah Dan Mereka Membantu Kalau Misalnya Masih Ada Anak Anak Yang Kurang Beruntung Seperti Mereka Gitu Di Start Awalnya Ya Gak Usah Pikirin Duit Dulu Tapi Coba Pikirin Apa Namanya Problem Yang Di Depan Mata Dulu Oke Untuk Darah Apakah Sudah Puas Dengan Jawabannya Sudah Terima Terima Kasih Oh Ya Dara Mau Nanya Lagi Pertanyaan Kedua Ini Untuk Kak Fadlan Boleh Silahkan Untuk Kak Fadlan Apakah Mahasiswa Vokasi Punya Kesempatan Besar Untuk Kuliah Di Luar Negeri Boleh Dipersilakan Untuk Kak Fadlan Apakah Mahasiswa D3 Atau Vokasi Punya Kesempatan Besar Untuk Kuliah Di Luar Negeri Banyak Teman Teman Sekalian Jika Teman Teman Cari Kuliah Kuliah Yang D3 Ke S1 Di Luar Negeri Di Beberapa Beberapa Negara Seperti Tiongkok UK Itu Banyak Sebenarnya Namun Kita Harus Pilih Dan Kita Harus Lihat Secara Jeli Adakah Biasiswa Atau Biasiswanya Jenisnya Seperti Apa Untuk Pendidikan Seperti Itu Saran Saya Sebenarnya Karena Teman Teman Dari Jurusan Pekasih Menurut Saya Kerja Saja Dulu Kerja Dua Tahun Atau Setahun Sambil Dapat Pengalaman Sambil Nerusin S1 Karena Kenapa Karena Kalau Misalkan Yang Dari S1 S2 Kesempatannya Lebih Banyak Banyak Bahkan Untuk Bisa Dapat Biasiswa S2 Selain Itu Penggulannya Apa Teman Teman Dua Tahun Nerusin S1 Dan Teman Teman Punya Pengalaman Pekerjaan Itu Akan Sangat Dan Dapat Menjadi Poin Yang Sangat Plus Bagi Teman Teman Untuk Apply S2 Atau Untuk Nanti Setelah Pasca S2 Kedepannya Atau Untuk Biasiswa Dan Segala Macam Itu Sangat Plus Kenapa Karena Orang Orang Yang Memiliki Pengalaman Pekerjaan Itu Dinilai Lebih Matang Untuk Mengambil Studi Master Atau Studi S2 Seperti Itu Jadi Ada Banyak Juga Program Program Dari D3 Ke S1 Tapi Kita Harus Lebih Jeli Harus Mencari Informasi Sedalam Dalamnya Mengenai Biasiswa Atau Kuliah Tersebut Dengan Saran Saya Kalau Misalkan Bisa Atau Dapat Kesempatan Bekerja Sambil Kuliah Lebih Baik Jalankan Itu Dulu Setelah Itu Teman Teman Lulus S1 Dengan Pengalaman Kerja Dua Tahun Itu Akan Lebih Meningkatkan Kualitas Atau Meningkatkan Profil Teman Teman Itu Saya rasa Bikin Semoga Menjauh Oke Terima Kasih Untuk Zara Apakah Sudah Puas Sudah Sudah Terima Kasih Oke Untuk Pertanyaan Selanjutnya Dari Akmal Sian Syah Boleh Disilakan Pertanya Langsung Halo Halo Akmal Halo Ya Kayaknya Sepertinya Jaringan Error Langsung Halo Kak Fadlan Ingin Bertanya Kak Seputar Biasiswa Kak Kalau Iya Iya Halo Langsung Aja Kak Halo Kak Biasiswa Yang recommended Untuk kuliah Di luar negeri Apa aja ya Kak Banyak 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 Kalau misalkan Saya mau jawab Bukannya saya gak mau jawab Atau saya gak bisa jawab Kalau saya mau jawab Ini Seharian Mungkin kelar Banyak banget Dispesifikin dulu Mau Biasiswa Biasiswa apa Terus apa yang mau diambil Teman-teman Masa depannya Mau jadi apa Itu baru kelihatan Spesifik Biasiswanya Biasiswa apa Kenapa saya bilang Seperti ini Misalkan Saya mau jadi Ahli Tiongkok Saya mau jadi Ahli Mandarin Studies Saya mau jadi East Asian Scholars Di masa depan Jadi saya harus cari Kuliahnya dulu Kampusnya ternyata Di Hangzhou Di Cechang University Karena itu 50 terbaik ke dunia Saya cari Tunggulannya Lalu baru saya cari Biasiswanya Oh disini Ada kesempatan Biasiswa ABCD Misalkan Ternyata masuk ke Rekomendasi Atau list LTDP Masuk ke Chinese Government Scholarship Masuk ke Hangzhou Government Scholarship Masuk ke Berapa Biasiswa Seperti HSBC Dan Bank of China Di Indonesia Dan segala macam Jadi Teman-teman harus Spesifikin dulu Biasiswa apa Jurusan apa Dan masa depan Mau jadi apa Kalau misalkan Masa depan Saya mau jadi Oh saya mau jadi Birokrat Pemimpin Di pemerintahan Di Hangzhou pun Atau di tempat saya kuliah pun Ada namanya Asian Future Leader Dan itu ada Biasiswanya juga Gitu Jadi Saya gak bisa kasih Rekomendasi secara Detail Kalau misalkan Teman-teman tidak Mungkin nanti Kita bisa diskusi Lebih panjang lewat chat Atau lewat grup Atau lewat media apapun Teman-teman Sebutkan dengan Sangat spesifik Dengan sangat detail Saya masa depan Mau jadi ini Saya fokus disini Saya mau ambil S2 ini Saya baru bisa kasih Rekomendasi Oh Biasiswa ABCD AFG Yang bisa Tabat-tabat reply Untuk mendapatkan Biasiswa Melanjutkan kuliah di luar negeri Seperti itu Yang bisa saya kasih jawabannya Oke Sudah terjawab Akmal Sudah Kak Terima kasih Apakah masih ada Yang mau bertanya lagi Artinya Sudah Tidak ada Aku mau nanya dong Kak Untuk Kak Res Kalau Cara join Jadi muridnya Teman siswa Gimana sih Kak Oh Jadi murid Berarti Join kelasnya ya Iya Oke Kita sekarang Masih Pakai manual dulu Jadi pakai Apa namanya Pakai Instagram Jadi Ini aku Share screen Oke 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 Jadi website Ini lagi Di develop Gitu Ini udah keliatan ya Screennya ya Iya sudah Kak Oke Jadi Kita ada dua Sekarang yang kelas aktifnya Itu ada Dua atau ada Eh ada dua Sekitar ada dua Eh ada tiga Sorry Nah ini Satu ini baru Baru muncul kemarin Jadi ini kelas Programming Tapi Buat Jadi ini Ini gak pakai Photoshop nih Bikin gambar-gambar ini Dia gak pakai Photoshop Tapi dia pakai programming Gitu Dia pakai algoritma Pakai machine learning Gitu Nah ini dia kelasnya Yang bikin temenku Namanya Randy Dia kuliah di Di Electro Udah lulus Electro UI Terus yaudah dia Ngajarin kita Buat Apa namanya Apa namanya Pakai JavaScript Dan lain-lain Hasilnya tuh bisa Bikin kayak Kayak beginilah Ini Ini menurutku keren banget ya Gitu Terus Daftarnya Kita masih pakai Link manual dulu Jadi nanti bisa buka Di link tree yang disini Nanti bakal muncul Yang kamu mau daftarin Apa-apa aja Gitu ada Kelasku Aku juga bikin kelas Buat student founders Terus ada Kelas seri ini Mungkin belum dimasukin Sama ada Kelas Cambridge Kelas international tadi Jadi daftar dari link Ini aja Nanti langsung dihubungin Sama admin Kalau udah isi formnya Terus ada juga Nanti ini Nah ini yang tadi aku bilang Basically mungkin sama ya KPPI juga Ada program kayak gini Cuma ini masih Barang yang aku kenal dulu nih Kita bikin taman talks Buat Nanti uangnya tuh 100% buat Donasiin ke covid Via kita bisa Terus yaudah Nanti joinnya juga sama Tadi pake link yang tadi Ini kemarin udah Beberapa episode Ya insya Allah Nanti bakal ada lagi Gitu Ini baru terakhir Dari Oxford Dari UK Kedepannya mungkin Nanti bisa direkomendasiin Oke Sebelum ditutup Artinya udah gak ada lagi Yang sanya ya Kita langsung tutup aja Tutup acara Oleh disambut Kak Akma Sebagai ketua Benfokasi Terima kasih Teman-teman Yang udah mau Menyempatkan diri Untuk hadir Dan juga Untuk Menyempatkan diri Berbagi Pengetahuan Dalam Vocal Talks 2020 ini Jadi Vocal Talks ini Adalah Apa namanya Program inovasi Dari Departemen PMKAR Untuk mengisi Waktu luang kita Ketika di rumah Dengan berbagi pengetahuan Di hari pertama kemarin Kita sudah berbagi pengetahuan Tentang social partner Di hari kedua ini Kita telah berbagi pengetahuan Tentang startup Dan juga Education community Harapannya Teman-teman semua Bisa Apa Menerima Menerima Ilmu-ilmu baru Dan juga Dapat terinspirasi Sehingga muncul Benih-benih baru Muncul bibit-bibit baru Untuk terus Berinovasi Terus untuk berkarya Terutama Untuk Industri-industri Startup sendiri Terima kasih Dari saya Saya pamit undur diri Dengan Ditutupnya Vocal Talks ini Kami persilahkan Teman-teman Untuk Live Dari Room Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih Semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati